selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhwa terbaru oke bawos kita kembali ke alur cerita dari dokter raimon kemarin raimon berhasil menangkap silintah darat dan berhasil mengambil aset rumahnya dan bagi anda yang belum menonton part sebelumnya harap menonton part sebelumnya itu ya ada di playlist judulnya dokter raimon oke dah kita lanjutkan alur cerita dari dokter raimon ya yang melanjutkan kisah kedokterannya di kerajaan hoston oke langsung aja di cap di ibu kota kerajaan hoston sekarang rumor telah beredar di masyarakat kalau raimon si anak haram akan mengambil tahta kerajaan hoston ya itu semua karena prestasi prestasi raimon yang terus menerus didapatkan olehnya orang-orang benar tidak menyangka raimon telah berprestasi dengan cepat dan elektabilitasnya naik seribu persen dan karena rumor tersebut tiga anak keraja hoston mengadakan rapat darurat di dalam istana hoston dan itu ya putra ketiga si sistil ia malah marah-marah ia kesal sekali karena raimon telah menangkap bangsawan yang selama ini mendukungnya tapi putra kedua mengatakan kalau itu adalah hal yang biasa dalam politik itu hal yang biasa bro jangan baper wanjerit ini malah didukung putra pertama pun mengatakan hal yang sama yah ia mendukung ucapan dari putra kedua raimon si anak haram telah menjadi anjing yang menggigit yah kalian sudah digigit aku harap kalian tidak kena rabies wadidaw ngomong apa anda ini orang apa dia malah ngelantur ini wadidaw gara-gara ditolak sama Christine yang malah jadi healer di klinik Raymond panjir ini putra pertama ternyata naksir sama Christine yah mungkin dia patah hati ya kakak jangan menganggap anak haram itu adalah kompetitor yah kompetitor perbutan tahta hanya kita bertiga kalau anak haram itu masuk dalam kompetitor ini terlalu berbahaya untuk posisimu nanti kakak wah 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 adikku mulai menggonggong sebagai pria yang akan menjadi raja hoston Raymond adalah aset yang telah memberikanku kontribusi besar bagi kerajaan hoston harusnya kita memujinya karena telah menangkap para koruptor yang mendukung kalian berdua itu yah walau walau wanjir malah diledek semuanya aman adik-adikku selama duk raibon masih mendukungku kalian semua aman kok buatlah kontribusi seperti anak haram itu jadi kalian tidak menyusahkan kerajaan hoston lagi jangan jadi beban lah wanjir putra pertama benar-benar nantang gelut ini mah dan oke tidak apa-apa ucap si putra kedua yah ia pun berpikir karena rencana telah berjalan dan sebentar lagi droughton akan menjadi sasaran perang kerajaan hoston aku sebagai ahli strategi perang pasti akan bersinar di peperangan ini keluarga raibon yang sobong itu pasti akan berbalik mendukungku dan kau akan kalah titel putra mahkota akan menjadi milikku ucap putra kedua di dalam hati dan yah mereka bertiga pun saling menatap dengan kelicikannya masing-masing wanjir apa-apa anda kemudian putra pertama berkata kepada putra ketiga hei si still kenapa kau selalu kalah sama Raymond sampai-sampai banyak bangsawan korup yang ditangkap yah mereka semua ternyata ada di bawahmu kenapa ini si still wanjir malah diprovokasi kalau seperti ini terus putra ketiga bakal diganti sama anak haram karena ia lebih baik lebih berguna yah daripada ente wanjir malah dikatain putra ketiga langsung marah-marah itu tidak mungkin terjadi kakak itu memungkinkan sekali kalau tidak bagaimana anak haram itu bisa mendapatkan berbagai penghargaan dari kerajaan Holston ucap putra mahkota kakak aku akan buktikan kalau aku lebih layak daripada anak haram itu yah anak haram itu bautang nih kakak gue pergi dulu assalamualaikum walah malah kabur kau sebaiknya meralat ucapanmu itu kalau anak haram itu resmi menjadi pangeran Holston artinya ia perlu mendapatkan persetujuan dari semua ratu yah itu tidak mungkin terjadi kakak ucap pangeran kedua yah yah seperti yang kau katakan Raymond lebih berguna daripada NT-NT semua apa kau juga takut kalau Raymond mengambil posisimu wanjir apa-apa anda gue ini kuat bangsawan dan tentara kerajaan adalah pendukung utamaku jadi itu tidak akan menggoyahkanku wah 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 kau lucu sekali ya kita lihat aja di masa depan apa kalian lebih berguna untuk kerajaan Holston atau kalian hanya duduk-duduk santai sambil rebahan yah sambil menunggu Raymond memanjat terus menuju kedudukannya yang lebih tinggi aku sih aman-aman aja aku kan putra mahkota kalau kalian yah pikir aja sendiri wanjir ini orang sombong banget dah dan yah kita tinggalkan dulu pangeran-pangeran yang tolol itu yah kita langsung aja pindah scene di kamar si Stil pangeran ketiga si Stil sedang marah-marah iya kesalah sekali dengan ucapan kakak pertama iya kepikiran terus soalnya dirinya yah iya akan diganti sama Raymond pedabah Raymond kemudian pada pamannya si Stil itu ya dan itu ya ternyata itu si penguji Raymond itu si rambut merah si penguji yang ada di healing tower yah itu ya yang menguji Raymond saat lisensi healer dari healing tower yah paman tersebut mengatakan kalau Raymond bakal iya sikat habis jadi tenang aja pangeran oke hancurkan dia paman aku tidak ingin mendengar namanya lagi yah ia terus-menerus naik podium sehingga sana raja capek gue dikacangin mulu sama raja wadidaw malu gue paman gampang-gampang pangeran si Stil aku akan menggunakan nama besar organisasi internasional healing tower raja tidak akan macam-macam karena healing tower bukan dari kerajaan hoston melainkan dari internasional benua lapetanenia wadidaw kayaknya Raymond bakal disingkirkan lagi ini mah dan yah kita lihat saja apa rencana dari healing tower yah kita lihat saja dan oke scene pun berpindah di mansion sholen Raymond sedang mengecek mansion sholen ia sangat senang telah diberikan mansion ini selain letaknya yang tidak jauh dari wilayah kumuh dan juga tidak jauh dari ibu kota ini akan menjadi properti yang mahal untuk dijual ini sangat strategis pasti mahal bos agar tetapi sambil ketawa Raymond nangis wanjir ketawa sambil nangis yah iya nangis karena para bangsawan tidak mau membeli properti ini yah soalnya properti ini banyak rakyat jelatanya yah ini lingkungan rakyat jelata tidak ada bangsawan sama sekali disini jadi yah para bangsawan tidak mau membeli properti ini karena tidak ada bangsawannya dan lagi fasilitasnya belum banyak dan cenderung kebanyakan warga miskin disitu jadi yah circle miskin gak butuh bro wanjir yah akhirnya gagal dah menjual mansion ini wanjir Raymond sampai stress di pojokan itu yah mau tidak mau tempat ini akan ia jadikan klinik gimana gimana lagi gak ada yang mau beli bro wanjir ya dah lah semangat lebih baik menjadikan mansion ini klinik Raymond yang baru gitu ya dan oke lah mantap langsunglah dibuat klinik Raymond yang baru captus dan oke beberapa hari kemudian saat ini Raymond sangat senang karena ia berhasil memindahkan klinik Raymond ke mansion ini sekarang mansion ini telah berubah menjadi klinik Raymond yang bisa menampung banyak pasien tapi karena perbaikan dan lain-lain keuangan Raymond Ludes ia akhirnya memperbaiki dan membersihkan klinik dengan tangannya sendiri wanjir ya ia gak bisa membayar pekerja kebersihan untuk itu ya untuk bersih-bersih mansion bener-bener dah gue malah kere lagi ini wadidaw apa gue pinjol lagi apa ya soalnya lagi butuh duit ini buat makan tapi kalau gagal bayar ya mansion ini bakal disita wadidaw gaswat ogah bener dah mending puasa ya puasa aja dah daripada pinjem-pinjol ogah bener dah gue dah kerja keras aja cuk kerja keras jangan sampai pinjem pinjol haram oke dah kerja 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 melihat semangat Raymond tiga muridnya jadi merasa aneh ini bos Raymond kenapa ngomong sendirian lagi dah apa bener-bener Raymond itu sudah stress ya waduh gaswat ucap Christine wanzir Hansen jadi shock berat dan si Lindan malah terganggu pemandangannya karena rambutnya Christine malah menutupi kepalanya waduh neng lu belum sampoan ya lemek banget dah ini pakai pentin dong linden dimana pentinnya rambut gue juga lemek wanzir ini cowok ikut-ikutan aneh buang dah dari kalian berdua kita harus bersemangat soalnya ini tempat baru yang luas bakal banyak pasiennya kita harus ikut bersih-bersih cuk oke gas wanzir langsung kabur Raymond yang melihat itu jadi merasa malu tuh bocah malah memandangi dirinya dan malah kabur wadidaw kemudian ada notifikasi muncul anda telah naik level wanzir cuman bersih-bersih naik level oke dah mumpung naik level langsung naikkan stamina semua poin status dimasukkan ke area stamina biar kuat gitu ya biar gue gak pingsan lagi saat menghadapi pasien yang banyak biar itu ya biar cuannya banyak bro pasiennya banyak jadi cuannya banyak dan beberapa saat kemudian ada yang ngetok-tok pintu itu ya tok-tok-tok assalamualaikum apa anda baronet penin wah-wah-wah walaikum salam ada seseorang yang tinggi besar datang ke klinik Kremon siapa ini orang kemudian orang besar tersebut memberi surat dari healing tower surat ini surat resmi dari healing tower dan remon malah jengkel dengan isi surat itu ya pada intinya surat itu adalah surat yang berisi peringatan kepada klinik remon yang telah menggunakan teknik medis itu teknik yang tidak disertifikasi oleh healing tower dan healing tower cuma mengsertifikasi penggunaan heal bukan teknik yang lain jadi remon harap mengerti jika remon telah melanggar aturan dasar dari healing tower ya remon jadi mengerti ini ini adalah surat ancaman dari healing tower wajir harus gimana ini ini orang utusan healing tower gede banget ini penduknya ya healing tower memang buang keda gara-gara mereka perkembangan pengobatan di benua lapetan dan ia jadi berhenti cuman itu ya mereka cuman mengajarkan heal kalau ada yang di luar itu bakal didupak wajir apa-apa anda ini healing tower mereka selama ini memonopoli bisnis kesehatan wajir dah dan ya apalagi akhir-akhir ini mereka selalu mengatakan kalau ilmu metis adalah metode sesat tapi kali ini berbeda bro aku telah mendapatkan izin sah dari kerajaan Houston apalagi aku sudah mendapatkan medal of bringer jadi aku punya power untuk melawan mereka bodo amat dengan healing tower ini kerajaan Houston berbeda dengan kerajaan yang lain bro raja sudah meresmikan teknik medis adalah teknik resmi di kerajaan Houston jadi gak usah macam-macam deh dan gitu ya bos jadi santai aja lo santai 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 gue ini pemilik medal of bringer jadi santai aja apalagi raja Houston sudah meresmikan teknik medis sebagai teknik resmi penyembuhan di kerajaan Houston jadi healing tower santai 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 ucap Raymond wanjir singkirkan tangan sesat NT ini peringatan kalau NT membuat kekacauan dengan teknik medismu itu maka healing tower akan bertindak izin healermu akan dicabut kau paham kan wadidaw nih orang bener-bener gak basah-basi langsung to the point dan ya ia langsung pergi setelah mengatakan hal tersebut wadidaw ya Raymond jadi ngelak sambil memandangi tangannya itu ya yang terluka gara-gara disentil wadidaw oke bos gue terima tantangan NT dari healing tower macu sini gue gak takut ya begitu pikiran dari Raymond ya oke lah kita tinggalin dulu si Raymond kita pindah di healing tower tepatnya ada di klinik Raul klinik Raul adalah klinik pusat di benua Lapetaninia semua raja dari berbagai benua menjadikan klinik Raul sebagai tempat utama untuk menyembuhkan penyakit termasuk para bangsawan dan para pedagang gitu ya karena disini banyak healer rank A dan banyak juga healer rank B jadi disini adalah pusatnya ya pusat klinik yang dikendalikan oleh healing tower dan di salah satu kamar VIP ada seseorang yang sedang menunggu pasien yang diobati ya orang tersebut panik karena istrinya sedang mengalami sakit serius itu ya ya itu istrinya perutnya terasa sakit dan tubuhnya panas tinggi seorang healer rank A sedang mengobatinya tapi ia tidak sanggup untuk menyembuhkannya ia minta maaf kepada orang tersebut soalnya istrinya sudah tidak mungkin diselamatkan penyakitnya sudah parah sekali woy kok ini healer rank A aku sudah membayar mahal untuk membayarmu cepat sembuhkan istriku maaf tuan istrimu tidak bisa disembuhkan ini penyakit dari organ dalam di heal pun tidak akan mampu ini cuma akan mengurangi rasa sakitnya saja wanjir gimana ini dah ya pria tersebut pun shock berat ia malah disuruh untuk niklasin istrinya karena penyakitnya tidak bisa diobati wanjir pria tersebut tidak mau menerimanya istrinya ini adalah penyelamat hidupnya soalnya ketika ia bangkrut hanya istrinya yang mendukungnya dan memberinya motivasi untuk bangkit kembali istrinya adalah segalanya bagi dirinya dia adalah penyelamat hidupku tidak akan kubiarkan ia menderita ia akan aku selamatkan kalau gitu panggil Fiskon Raul ya aku akan bayar berapapun untuk menyembuhkan istriku dia pasti bisa level dia akan rank A plus ya dia pasti bisa panggil dia sekarang Fiskonron cuman mengatasi keluarga kerajaan ente itu cuman rakyat biasa jadi jangan pernah bermimpi ya wadidaw gue memang cuman pedagang dari rakyat biasa tapi gue punya duit bos gimana gue bayar berapapun udahlah ikhlasin istri lu dan temani istrimu jangan biarkan ia sendirian lagi wadidaw bangke bener yaudahlah gue mau bawa istriku ke klinik Raymond cuman disitu harapan satu-satunya wah jangan bos jangan itu klinik sesat bodoh amat biarpun sesat yang penting istriku sembuh dan ya kita langsung kembali ke Raymond 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 kaget karena iya didatangi seseorang itu orang tadi orang yang mau mengobati istrinya yang sakit parah orang tersebut membawa istrinya dengan lemas itu ya istrinya sudah lemas dan oke lah langsung di meja operasi wajir langsung tindakan darurat ternyata Raymond memberiksa kalau wanita ini mengalami radang empedu tapi disertai dengan batu empedu kalau radangnya sih bisa di heal bisa semudah tapi batu empedu ini ya terlalu sulit ini yang menyebabkan radang empedunya ini tidak sembuh sembuh karena batu empedunya ternyata terlalu besar Hansen tolong ambilkan epineprin ya itu obat untuk meningkatkan adrenalin jadi tekanan darahnya meningkat soalnya wanita ini tekanan darahnya sudah menurun bisa gaswat ini mah Raymond tidak bisa membiarkan pasien ini modar ya kalau modar ia bakal dihancurkan sama healing tower wansir harus cepat cepat melakukan tindakan dan ya seperti biasa quest muncul selamatkan pasien dengan selok septic yang parah selamatkan pasien hadiah 40 poin skill bonus ketenaran waduh ini misi lagi ini mah misinya sulit lagi misi darurat ini malah disuruh menyelamatkan wanita yang ya yang parah penyakitnya wajir gimana ini cuk cuk bingung gue kemudian si pria itu tiba-tiba masuk ke dalam ruang operasi Raymond jadi kaget ia pun menyuruh si pria untuk menunggu di luar ya pria itu pun keluar ia memberitahu kalau dirinya sangat khawatir tapi Raymond berkata kalau kondisi istrinya memang sudah terlambat untuk ditangani karena kondisinya lemah harusnya beberapa hari kemarin ia langsung datang ke sini ini sudah terlambat pak bos si pria pun minta maaf ia terlalu mengandalkan klinik rool yang itu yang malahan mereka tidak bisa berbuat apa-apa bangke bener kemudian Raymond mengatakan kondisi istrinya memang buruk sekali tapi masih bisa diselamatkan masih ada harapan walaupun harapannya kecil tapi layak untuk diperjuangkan jadi ya mohon doanya ya oke siap bos dan oke dah kembali ke ruang operasi Raymond mulai menganalisis langkah selanjutnya ia mulai menelusuri item mall untuk memberi sesuatu ya mau membeli magic yang kira-kira berfungsi untuk meningkatkan hormon yang menaikan tekanan darah kira-kira ada apa enggak ya dan dicari-cari ya gak nemu waduh gaswat ini terlalu sulit mikir cukmikir mikir mikir dan tiba-tiba master master tekanan darahnya menurun ini berbahaya master kondisinya semakin melemah jantungnya mau berhenti ini master jantungnya sudah melemah waduh gaswat gimana ini mah aduh dipikir dipikir oke 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 dipikir dulu dipikir dulu ini adalah kondisi darurat tapi kondisi ini memberiku sesuatu oke lah kita langsung aja munculkan item skill dan ya ternyata oh ini dia ini dia ini mungkin bisa membantu skill bershaker ya skill ini dapat meningkatkan adrenalin dan membuat orang yang memakainya mendapatkan power 3x lipat itu skill yang biasanya digunakan untuk mode mengamuk wajir oke tidak apa-apa dah kita langsung saja coba untuk menggunakan skill bershaker oke langsung beli anda menggunakan 100 poin skill untuk menyewa bershaker bershaker hanya bisa digunakan 3x wajir 100 poin skill untuk 3x penggunaan muahal buang ketidak tapi adahlah mikirnya nanti dulu sekarang saatnya untuk menyelamatkan pasien langsung gunakan bershaker dan pasien cewek itu terkena bershaker tapi kondisinya sedang koma waduh gaswat ini gaswat gaswat ya Raymond menunggu efeknya ya sambil deg-degan itu ya dan berhasil tekanan darahnya naik jantungnya mulai berdetak kencang wah berhasil cuk efek bershaker mulai muncul ya untungnya ini pasien koma ya jadi ia gak ngamuk gitu ya orang yang terkena bershaker kan biasanya ngamuk gitu ya kayak orang kesurupan ya untunglah orang ini koma jadi aman bos aman ya tapi lain kalian jangan pakai bershaker pakai endapin aja biar gampang gitu ya gak usah nganggalin bershaker kedepannya wajir Lindan Christine Hansen segera mulai operasinya kita harus melamatkan pasien ini Hansen mulai dengan livernya perlihatkan empedunya Christine siap-siap untuk bagian liver Christine siap-siap untuk mengheal bagian liver radang empedunya langsung bisa diheal ya itu untuk mengubatinya secara instan dan ini dia masalah utamanya ini dia batu empedu harus dikeluarkan ini batu empedunya ya mau diheal seribu kali pun sama healer rang A plus yang gak bakalan sembuh cuk sebelum batu empedunya dikeluarin oke Christine setelah aku keluarkan batu empedunya tolong diheal dengan hati-hati aku akan mulai untuk mengeluarkan batu empedunya dan Lindan tolong siapkan forcep besi tolong ya oke siap master harus hati-hati supaya cairan empedunya tidak bocor bahaya kalau bocor dan ya berhasil alhamdulillah berhasil dikeluarkan sip mantap oke udah clear selesai batu empedunya sudah keluar semua dan ya tolong Christine langsung diheal siap master dan oke notifikasi langsung muncul selamat anda menyelamatkan pasien anda naik level 40 point skill diberikan ya kalian semua lakukan tahap terakhir yaitu penutupan jangan lupa gunakan heal untuk mengembalikan sel-sel tubuh yang telah rusak dan ini ya pasien tersebut telah selamat kalian semua luar biasa siap master ini pengalaman berharga ucap Christine dan Lindan dengan full senyum mantap bener akhirnya pasiennya selamat ini sebuah pengalaman yang sangat-sangat epic bagi mereka jos banget dah teknik medis yang digabungkan dengan teknik heal dapat diandalkan dan Woke simpun berpindah di ruang tunggu suami si pasien bener-bener berterima kasih ia sangat bersyukur istrinya sudah bisa diatasi dengan baik baronet penin memang luar biasa tidak seperti yang dirumorkan anda benar-benar malaikat waduh malah mulai lagi dikatain malaikat sebelumnya klinik Raul menyuruhku untuk pasrah dan meratapi nasib istriku akan mudar tapi saya tidak menyerah dan mempercayakannya kepada anda tapi klinik Raul malah menyebut anda sesat dan ya ternyata anda tidak sesat anda adalah malaikat santai bos santai santai saya cuman healer yang menjalankan tugas untuk menyelamatkan pasien saya akan bayar apapun ya yang anda butuhkan itu apa baronet penin saya akan bayar apapun itu saya akan usahakan kemudian Raymond menunjukkan surat dari healing tower ia sedang didesak oleh healing tower jika reputasinya buruk kliniknya akan langsung ditutup ya si pria itu pun membaca surat yang diberikan oleh Raymond surat dari healing tower ini sangat buang kebener melihat surat itu ya pria tersebut kesal sekali klinik rool itu ada di bawah komando healing tower tapi mereka malah mengabaikanku karena aku bukan bangsawan aku emang cuman pedagang dari rakyat biasa tapi jangan remehkan aku yang aku jual itu media masa ya aku ini adalah pemilik koran long ton bisnis media masa adalah bisnisku galman perdana menteri kerajaan host ton adalah temanku jadi aku akan dengan mudah mengkiring opini publik ke media masa yang aku buat dan ya mereka yang mengabaikan istriku malah mengancam malekatku benar-benar dahiling tower benar-benar bangke mereka semua itu wajir tenang saja bos tenang 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 oke bos Raymond aku akan melakukan sesuatu aku royal smitten penguasa bisnis media masa di kerajaan host aku akan membalas para begudal hearing tower itu dengan media yang aku punya akan kusiapkan para buzzer untuk menghancurkan mereka dan ya itu yang akan aku lakukan master Raymond dan ya royal smitten pun mengatakan bersambung wancir malah bersambung wadidak oke ya kawan-kawan semuanya sudah bersambung ternyata itu ya si pria tersebut adalah royal smitten seorang pebisnis di bidang media wadidaw tidak menyangka dah Raymond ini oke ya kita akan lanjutkan cerita Raymond di part selanjutnya ya terima kasih kawan-kawan semuanya sudah mau menonton silahkan like komen dan subscribe salam doooosh Sub indo by broth3rmax